Untuk perawatan iguana yang shading Biar gak gagal shading Yaitu Rajin-rajin lah Dengan merendam iguana kalian guys Dan dengan air ya Lebih bagus di pagi hari Agar mereka Kalbapanya cukup Sebelum nonton video ini Jangan lupa guys Di like Di komen Dan di subscribe Setiap like kalian berguna loh Jangan lupa juga Di follow instagram Supaya kalian tau Reptil apa saja yang ada di Langsung saja kita tonton videonya Assalamualaikum Welcome to Lepin reptil 94 Oke ketemu lagi dengan gue Kang Topik Oke teman-teman Di video kali ini Gue akan membahas Tentang iguana yang lagi shading Nah bagaimana sih Cara perawatan Untuk iguana shading Dan penanganan Untuk iguana shading tersebut Agar Agar tidak Gagal shading Nah teman-teman Disini Kita ada iguana Kita dulu Ada iguana tuh Nah dia lagi mau shading Yang seperti ini Nah jadi kalau misalkan iguana Kita lagi mau shading Cara perawatannya Cukup simple Cukup mudah Itu dengan kita Lebih sering merendam jemur Atau Direndam dengan air Lebih sering Sekitar 5-10 menit lah Ya kita rendam dulu Baru habis itu Dijemur Agar Mereka kelembabannya cukup Nah Teman-teman Diusahakan Untuk perendaman Iguana yang lagi shading itu Jangan di malam hari ya Diusahakan di pagi hari Karena itu lebih bagus Tapi misalkan Teman-teman Tidak ada waktu Untuk perendaman Iguana kalian Ya Kalau misalkan Kalian merendam malam hari Diusahakan Iguananya Habis direndam Itu terkena lampu Dan sampai kering Nah Jadi Untuk teman-teman Ya Misalkan teman-teman Punya iguana Yang gagal shading nih Nah Untuk perawatannya Atau penanganan khususnya Itu cukup simple juga Itu tinggal kalian Siapkan Minyak Biblioil Atau minyak jahitun Ataupun minyak-minyak yang lainnya Ya Banyak lah Di online-online Untuk perawatan Atau untuk Minyak iguana Gagal shading Nah Itu tinggal dioleskan aja Ke Tubuhnya Ya Agar mereka mendapatkan Kelembaban Nah Dan Untuk teman-teman Jangan sesekali Ketika Iguana lagi shading Itu Ini kan lagi ada yang shading nih Kita kletekin Ya Kita kletekin Terus sampai Dapat Ya Nah itu Jangan sampai Kita kletekin Karena apa Karena kalau kita kletekin Itu Akan sakit ya Akan sakit di iguanan Iguananya Dan Mungkin gak bagus juga Untuk pertumbuhan Apa namanya Kulit berikutnya Atau shading berikutnya Jadi Ya untuk teman-teman Cukup Harus sabar lah Untuk Perawatan iguana Yang lagi shading Jadi jangan Jadi jangan Kita kletekin Sampai Apa namanya Iguananya Merasa Apa ya Merasa tersakit lah Ya Atau Merasa sakit Nah Jadi gitu teman-teman Nanti sini gua Ada Snow ya Nanti sini gua akan Potongin kukunya juga ya Nah Ini perawatan Harian juga Untuk kita Dilopin Itu dengan Memotong kukunya Nah jadi teman-teman Kalau ada Punya iguana nih Sering Di handle Terus Pengen dipegang-pegang Jadi biar gak sakit Ke Tangan kita Atau Biar gak nyakar-nyakar Ya Itu Dengan kita Memotong Si kuku-kuku iguana ini Nah untuk memotong kukunya Itu potong ujungnya aja ya Potong ujungnya Karena Kalau terlalu atas Itu akan Menyakiti iguananya Dan Akan Apa ya Akan berdarah lah Menjubahkan berdarah Nah disini gua akan potong ujungnya aja Ini belum terlalu panjang sih Karena Kita dilopin Itu Seminggu rutin ya Seminggu sekalilah Kita potongin kukunya Ini ada yang udah mulai panjang Dikit-dikit ya Yang tajam-tajamnya Jadi kita potongin aja Ini pedi dulu ya Jadi gitu ya teman-teman Untuk perawatan iguana Yang shading Biar gak gagal shading Yaitu rajin-rajin lah Dengan merendam iguana kalian guys Dengan air ya Lebih bagus di pagi hari Agar mereka Kalembabannya cukup Si snow Nah ini namanya si senja Teman-teman Kenapa Kita kasih nama si senja Karena ini emang agak sedikit manja Lucu ya Cantik banget Oke teman-teman Oke teman-teman Itu aja Video dari Gue Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Dan Mudah-mudahan Iguananya sehat selalu Dirawat dengan baik Dijaga dengan baik Agar iguana sehat Makanya lancar Nah Terima kasih Jangan lupa juga Di follow instagram kita Ya Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Hobi Bye Sub indo by broth3rmax